Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bersangkutan tidak melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Mekah Al-Mkarramah pada satu waktu Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki menyampaikan kepada beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah, sungguh enak sekali bagi mereka yang memiliki harta yang punya uang, yang punya kesempatan, dan punya uang karena mereka bisa saja melaksanakan ibadah haji setiap tahun, bahkan ibadah umroh berbeda dengan kami yang tidak memiliki harta kami tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Mekah Al-Mkarramah dan juga tidak bisa melaksanakan ibadah umroh pengaduan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW kemudian dijawab oleh Rasul tenang wahai umatku bahwa kalian juga bisa memperoleh nilai ganjaran ibadah haji dan umroh sekalipun tidak berangkat menenaikan ibadah haji dan umroh ke Mekah Al-Mkarramah kata Rasul, ada tujuh hal yang bisa dilakukan ada tujuh amalan yang bisa dilakukan yang kalian insya Allah mendapatkan ganjaran pahala ibadah haji dan umroh yang pertama adalah solat lima waktu berjamaah di masjid Rasulullah SAW sampaikan di dalam satu sabdanya barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju masjid melaksanakan ibadah solat berjamaah maka orang itu akan mendapatkan ganjaran pahala ibadah haji dan umroh ini luar biasa kemudian yang kedua kita melakukan solat isrok solat isrok adalah solat yang dilaksanakan ba'dah subuh yang sudah mulai matahari terbit namun belum datang waktu duha antara waktu itulah ketika seorang melaksanakan solat sunat barokat yang disebut dengan solat sunat isrok maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala ibadah haji dan umroh kemudian yang ketiga adalah menghadiri majlis ilmu ini juga seorang yang menghadiri majlis ilmu insya Allah dengan niat olam ilmu dia pun akan mendapatkan ganjaran pahala ibadah haji dan umroh Rasulullah SAW sampaikan di dalam satu sabdanya bahwa barang siapa yang mendatangi majlis ilmu dia tidak membawa catatan tidak membawa katakan pulpen hanya dia duduk saja di majlis ilmu tersebut mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustad atau kiai mendengarkan bahasan-bahasan ilmu yang disampaikan maka orang tersebut akan mendapatkan nilai ganjaran pahala ibadah haji dan umroh itu luar biasa yang keempat adalah membaca tasbih tahmid dan bentuk zikir lainnya bahwa ketika kita melaksanakan sholat seringkali kita usai melaksanakan sholat kemudian kita zikir kepada Allah SWT yang biasa rangkaian zikir kita yaitu setelah kita istighfar semuanya ilahi rabbi antemulana subhanallah 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 yang kelima adalah umroh di bulan ramadhan itu Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW dalam satu sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan bareng siapa yang menunaikan ibadah umroh di bulan ramadhan maka ganjaranover Sama dengan pahala ibadah haji Yang selanjutnya berbakti kepada kedua orang tua Nah berbakti kepada kedua orang tua pun Ini seorang insya Allah akan mendapatkan Ganjaran pahala ibadah haji dan uruh Bahkan dalam satu hadis yang agak sedikit panjang Dari Rasulullah SAW Ada seorang dari Bani Salama Menyampaikan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ya Rasulullah apakah ada satu kebaikan Yang bisa aku lakukan kepada kedua orang tua aku Yang telah meninggal dunia Maka jika bisa Aku akan melaksanakan kebaikan itu Dijawablah Rasulullah SAW Bisa Yang pertama Banyak kau laksanakan As-salatu alihimah Kau sholatkan Kedua orang tuamu Kemudiannya kedua Al-istighfarullahumah Menyampaikan istighfar Permohon ampunan kepada Allah SWT untuk kedua orang tua kita Dan bahkan lebih jauh lagi ada satu keterangan bahwa Seorang anak yang mengabaikan Permohonan ampunan untuk kedua orang tuanya Atau mengabaikan mendoakan kepada kedua orang tuanya Dengan kelalaiannya yang dilakukan Sehingga mereka abai Memberikan doa Mendoakan kepada kedua orang tuanya Maka Kata malaikat Tahanlah rizki anak tersebut Sampai dia sadar Dia mendoakan kepada kedua orang tuanya Sungguh luar biasa Menyampaikan doa kepada orang tua ini Merupakan bagian dari bakti kita Sebagai seorang anak kepada mereka Kemudian yang selanjutnya Sebagai tanda bakti Atau bentuk kebaikan dari seorang anak kepada kedua orang tua Apa wasiat dari kedua orang tuanya Seringkali mungkin kita dengar Tadkala orang tua kita masih hidup Mereka wasiat kebaikan kepada anak-anaknya Maka anak-anaknya harus menunaikan wasiat kebaikan orang tuanya itu Kemudian yang selanjutnya adalah Apa menyambungkan silaturahmi Yang telah disambungkan oleh kedua orang tuanya Ya disambungkan silaturahmi itu oleh anaknya Maka dari itu ketika orang tua kita Pada waktu hidupnya Punya teman, sahabat mereka Dan lain sebagainya Mereka akrab dengan senantiasa melaksanakan silaturahmi Maka dari itu ketika mereka telah wapati Ya sambungkan silaturahmi itu oleh anaknya Itu merupakan bagian daripada kebaikan anak kepada kedua orang tua Yang selanjutnya Ya menghormati Teman-teman dari kedua orang tua kita Nah jadi Bahwa kita berbuat baik kepada kedua orang tua Itu pahalanya luar biasa Sama dengan pahala ibadah haji dan umroh Kemudian yang selanjutnya Orang yang akan mendapatkan Dan jarang pahala ibadah haji dan umroh adalah ketika Orang tersebut bertekad untuk melaksanakan ibadah haji itu sendiri Tekad kuat yang disampaikan Hati yang betul-betul kuat Baik secara niyah Maupun tekad, upaya, dan langkah yang dilakukan Agar dia bisa menunaikan ibadah haji Itu merupakan satu upaya Satu ikhtiar Yang insyaallah Allah berikan nilai ganjaran pahala Sama seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh Mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan ini Memberikan manfaat untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih